Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 24 Keruntuhan Bait Yesus meninggalkan pelataran bait ketika Yesus sedang berjalan murid-muridnya datang kepadanya serta menunjukkan bangunan bait kepadanya Katanya kepada mereka Apakah kamu melihat seluruh bangunan itu? Yakinlah tidak satu batu pun akan menindih yang lain Semuanya diruntuhkan Ketika ia duduk di Bukit Zaitun murid-murid datang kepadanya untuk berbicara dengan dia Mereka mengatakan Katakanlah kepada kami Kapan hal itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Jawab Yesus Hati-hatilah Jangan ada yang menyesatkan kamu Banyak orang akan datang dan memakai namaku Mereka akan mengatakan Akulah Kristus yang dijanjikan itu Dan mereka akan menipu orang banyak Kamu akan mendengar bunyi perang di tempat yang dekat dan kabar tentang perang di tempat yang jauh Jangan takut Hal itu harus terjadi Tetapi bukan itu kesudahannya Bangsa-bangsa akan saling berperang Kerajaan yang satu akan melawan kerajaan yang lain Dimana-mana akan terjadi kelaparan dan gempa bumi Semua itu barulah awalnya Seperti rasa sakit yang dialami perempuan yang akan melahirkan Pada waktu itu Banyak orang yang akan menyerahkan kamu kepada penguasa Supaya kamu menderita Bahkan dibunuh Kamu akan dibenci oleh semua bangsa karena namaku Saat itu Banyak orang percaya akan kehilangan imannya Mereka akan saling menyerahkan kepada penguasa Mereka akan saling membenci Banyak nabi palsu akan muncul Yang menyesatkan banyak orang Banyak orang akan semakin berkurang kasihnya Karena kejahatan semakin bertambah-tambah Orang yang tetap bertahan sampai ke akhir Akan selamat Kemudian kabar baik tentang kerajaan Allah Akan diberitakan ke seluruh dunia Hal itu akan menjadi kesaksian Bagi bangsa-bangsa bahwa Akhir zaman akan segera datang Nabi Daniel telah mengatakan tentang hal yang jahat yang menghancurkan Kamu akan melihat hal itu dibait suci Setiap orang yang membaca kitab Daniel harus mengerti artinya Orang yang tinggal di Judea harus lari ke gunung-gunung Orang yang ada di atap rumah jangan turun mengambil hartanya dari rumahnya Jika seseorang sedang bekerja di ladang Janganlah pulang mengambil pakaiannya Pada saat itu celakalah perempuan-perempuan yang hamil dan yang sedang menyusui Berdo'alah supaya hal itu tidak terjadi Pada hari sabat atau musim dingin Pada saat itu akan terjadi masa penderitaan besar Yang belum pernah terjadi sejak dunia diciptakan sampai sekarang Dan tidak akan pernah terjadi lagi Jika Allah tidak memutuskan memperpendek masa itu Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan Allah memutuskan memperpendek masa itu Karena ia mengingat orang pilihannya Jika pada saat itu ada orang berkata kepadamu Lihatlah ia Kristus yang dijanjikan itu Atau ia ada di sana Janganlah percaya Aku katakan ini karena pada waktu itu Akan muncul banyak Kristus palsu dan nabi-nabi palsu Mereka akan membuat banyak tanda ajaib dan mujizat Mereka melakukan itu untuk menipu umat Allah Sekiranya hal itu mungkin Aku mengingatkan kamu sekarang sebelum semuanya itu terjadi Jadi apabila mereka berkata kepada kamu Lihatlah Kristus yang dijanjikan itu ada di padang gurun Kamu jangan pergi ke sana Atau mereka mengatakan Lihatlah ia bersembunyi di salah satu kamar itu Kamu jangan percaya Sebab apabila anak manusia itu datang Ia akan dilihat oleh semua orang Seperti kilat yang tampak dari timur ke barat Dimana ada bangkai Burung pemakan bangkai berkerumun di sana Segera sesudah kesusahan dari hari-hari itu Matahari akan menjadi gelap Dan bulan tidak akan bersinar Bintang-bintang akan jatuh dari langit Dan segala sesuatu di langit akan berubah Pada saat itu Tanda akan muncul di langit Yang menunjukkan kedatangan anak manusia Kemudian semua bangsa di bumi Akan menangis dan melihat anak manusia Datang di atas awan Di langit dengan kuasa Dan kemuliaan besar Kemudian dia akan meniup terompet dengan keras Untuk mengutus para malaikatnya ke seluruh bumi Para malaikat akan mengumpulkan umat pilihannya Dari keempat penjuru bumi Pohon arah memberikan pelajaran Jika dahan-dahannya menjadi lunak Dan pohon itu mulai berdaun Kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Demikian juga Apabila kamu melihat semua itu terjadi Berarti kedatangan anak manusia sudah dekat Yakinlah Generasi ini tidak akan lenyap Sampai semua hal itu terjadi Surga dan bumi akan lenyap Tetapi firmanku tidak akan binasa Nasihat supaya berjaga-jaga Tidak ada seorang pun yang tahu Kapan hari atau jamnya Baik malaikat di surga Maupun anak itu sendiri Hanya Bapak yang mengetahuinya Apa yang terjadi pada kedatangan anak manusia Akan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh Pada hari-hari sebelum banjir datang Orang makan dan minum Mereka kawin dan mengawinkan anak-anaknya Mereka terus melakukan itu Sampai pada hari Nuh masuk ke dalam Bahtera Mereka tidak tahu Yang akan terjadi sampai banjir datang Dan mereka semua binasa Kedatangan anak manusia sama seperti itu Pada waktu itu Dua orang sama-sama bekerja di ladang Satu orang akan diambil Dan yang lain ditinggalkan Dua perempuan sedang menggiling gandum Dengan batu kilangan Yang satu akan diambil Dan yang lain ditinggalkan Berjaga-jagalah selalu Kamu tidak tahu harinya Tuhanmu akan datang Dan ingatlah Jika Tuhan rumah tahu Kapan pencuri akan datang Dia akan berjaga-jaga Ia tidak akan membiarkan pencuri masuk ke rumahnya Oleh sebab itu Kamu juga harus siap sedia Anak manusia akan datang Pada saat yang tidak kamu duga Perumpamaan tentang hamba yang setia Dan hamba yang jahat Siapakah hamba yang setia dan bijaksana Dialah yang akan diangkat oleh tuannya Untuk memberi makan hamba-hamba yang lain pada waktunya Betapa bahagianya Hamba yang didapati tuannya Melakukan yang demikian ketika ia pulang Yakinlah Tuhan itu akan mempercayakan seluruh hartanya Kepada hamba itu Jika seorang hamba yang jahat Berkata dalam hatinya sendiri Tuanku masih lama pulang Kemudian Dia mulai memukul Hamba-hamba yang lain Dan dia makan dan minum Dengan para pemabuk Tiba-tiba tuannya pulang Pada waktu yang tidak diketahui Dan tidak disangka-sangka oleh hamba itu Hamba itu akan dihukum berat Dan ditempatkan senasib Dengan orang munafik Di tempat itu Orang akan menangis Dan sangat menderita Terima kasih telah menonton